Gondongan atau istilah medisnya MAMS adalah radang kelenjar ludah atau kelenjar parotis yang disebabkan oleh infeksi virus, yaitu golongan paramyxovirus. Gondongan dapat menyerang anak-anak hingga dewasa. Memiliki gejala antara lain, bengkak pada satu pipi atau kedua pipi, nyeri menelan, demam, nyeri sendi, nyeri otot, dan gejala infeksi virus lainnya. Penyakit gondongan atau MAMS ditularkan melalui percikan droplet yang keluar pada saat penderita batuk atau bersin, dan dapat ditularkan secara tidak langsung melalui benda-benda yang disentuh dan sudah terkena droplet dari penderita tadi. Mereka yang rentan untuk terinfeksi penyakit gondongan atau MAMS adalah anak-anak usia 2 hingga 12 tahun, kemudian mereka yang belum pernah divaksinasi MMR, dan mereka yang tinggal di daerah endemik. Penyakit MAMS dapat diobati dengan obat-obatan untuk meredakan gejalanya, seperti obat anti nyeri, peredah demam, dan sebetulnya penyakit MAMS ini karena disebabkan oleh virus, maka dapat sembuh dengan sendirinya. Penyakit MAMS atau gondongan memiliki masa inkubasi 14 hingga 25 hari, dan dapat sembuh 1 hingga 2 minggu setelahnya. Namun, jika penyakit MAMS tidak diatasi atau sistem imun tubuh penderita rendah, maka akan menyebabkan komplikasi, mulai dari radang testis, radang indung telur, hingga radang otak. Nah, untuk terhindar dari penyakit gondongan atau MAMS tentunya lakukan vaksinasi MMR, yang dilakukan 2 kali, yang pertama di usia 15-18 bulan, dan yang kedua di usia 5 tahun. Dan bagi orang dewasa, tentunya lakukan etika batuk atau bersin, dan tingkatkan daya tahan tubuh, sehingga terhindar dari penyakit gondongan. Demikianlah penjelasan dari saya, saya Dr. Hekal Ansari, dan sampai jumpa di episode berikutnya.